Hai sahabat Kompas TV, Francisca Aya disini dan hari ini aku bakal kasih tetap kalian 3 berita terpopuler. Eh tapi sebelum dengar beritanya, jangan lupa subscribe dulu youtube channelnya Kompas TV. Nah sahabat Kompas TV, berita pertama seperti yang dilihat disini. Persiapan rumah sakit darurat di Wisma Asit Kemayoran. Saat ini sudah dilakukan penyemprotan disempetan dan juga perketatan keamanan. Selain memperketat keamanan, penyemprotan disempetan juga dilakukan di Wisma Asit Kemayoran. Hal ini dilakukan untuk mencariakan ruangan yang akan digunakan menjadi rumah sakit darurat. Menurut Ketua Palang Merah Kota Jakarta Pusat, Suardi Suleiman, penyemprotan disempetan akan dilakukan di dua gedung Wisma Asit Kemayoran. Kedua gedung ini nantinya menjadi ruang rawat inap, ruang isolasi, dan ruang instalasi rumah sakit lainnya. Ya seperti tadi malam saya ditelpon sama Dandim untuk diminta PMI Jakarta Pusat, diminta bantuannya untuk penyemprotan disempetan ini. Karena apa? Karena insya Allah besok itu akan diresmikan menjadi rumah sakit. Nah sebelum masuk itu maka dibersihkan dulu semua bantuan di PMI. Ya otomatis seperti ya, kami sebagai PMI siap semua. Keralatan kami sudah siapkan semua, anggota kami sudah siapkan, dan hari ini kita empat tergu. Berita kedua, pasien positif korona terus bertambah. Hingga hari ini, tepatnya 21 Maret 2020, jumlah pasien positif korona mencapai 450 pasien. Pemerintah Indonesia mengumumkan adanya penambahan jumlah pasien positif korona sejak kemarin, hingga hari ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Menurut jurubicara pemerintah untuk penanganan virus korona, Ahmad Yuryanto, saat ini ada 450 kasus positif virus korona di Indonesia. Jumlah tersebut bertambah sebanyak 81 kasus dalam 12 jam dibandingkan hari sebelumnya. Sementara itu, jumlah pasien yang meninggal di dunia berjumlah 38 orang dan 20 orang lainnya dinyatakan sembuh. Saya akan menyampaikan update harian kasus konfirmasi positif COVID-19 dari tanggal 21 Maret pada saat ini sampai dengan hari ini. Ada penambahan kasus baru sebanyak 81 orang, sehingga total kasus adalah 450 orang. Kemudian ada penambahan jumlah kasus yang sudah dua kali dinyatakan pemeriksaannya negatif, klinisnya sudah membaik, dan sudah dinyatakan sembuh sebanyak 4 orang, sehingga total yang sudah bisa sembuh dan boleh pulang adalah 20 orang. Kemudian ada penambahan kasus kematian sebanyak 6 orang, sehingga totalnya adalah 38 orang. Tadi, Gubernur DKI Jakarta memberikan instruksi untuk sementara kegiatan keagamaan diberikan terlebih dahulu. Terkait dengan pemberitaan itu, Gereja Kasudera Jakarta mengadakan misal secara online atau bisa disebut dengan live stream di YouTube channelnya. Dalam rangka pengantisipasi penyebaran virus corona di DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan langsung bergerak cepat, yaitu meminta ibadah misal ditunda selama 2 minggu. Pihak Gereja Katedral Jakarta langsung mengikuti instruksi gubernur tersebut, yang memberikan pelayanan ibadah misal secara online di channel YouTube Komsos Katedral. Humas Gereja Katedral Jakarta, Susyana Suwadi, meminta para jemaat untuk bisa beribadah dengan cara live stream secara real time. Sesuai dengan himbauan pemerintah, maka Keuskupan Agung Jakarta mengeluarkan sebuah surat keputusan yang mengumumkan bahwa 15 hari ke depan sejak 20 Maret hingga 3 April, gereja tidak lagi mengadakan kegiatan kegerejaannya secara bersama atau umat yang datang secara bersama ke gereja. Namun, segala kegiatan misa harian, misa mingguan, maupun ibadat jalan salib dilakukan dengan misa online, yaitu live streaming, yang diadakan setiap hari Sabtu dan hari Minggu, di tanggal 21 Maret Sabtu di pukul 16, dan hari Minggu 22 Maret di pukul 9 dan juga pukul 17. Para umat bisa mengakses melalui YouTube, yaitu di www.youtube.com.ce slash kompsoskatedraljakarta slash live Nah, Sahabat Kompas TV, itu dia 3 berita terpopuler hari ini. Setelah dengan beritanya, jangan lupa di like, komen, dan share berita hari ini. Aku Francis Kayak, pamit dulu ya. Sub indo by broth3rmax